Pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, pesawat milik maskapai Sriwijaya Air SJY 182 dengan rute Jakarta-Pontianak dinyatakan hilang kontak usai lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Badan Sar Nasional Basarnas beserta unsur-unsur terkait langsung menggelar operasi Sar Laut dan Udara untuk mencari pesawat tersebut. TNI menggerakkan sejumlah kapal, pesawat, helikopter, serta pasukan katak, denjaka, dan intai ampibik untuk membantu proses pencarian. Salah satu kapal yang dikerahkan adalah KRI Riegel 933. KRI Riegel adalah Karpal Survei dan Riset Oceanographic Observe Support Pesel, OSP canggih yang dilengkapi dengan peralatan Survei Hydro Oceanography terbaru yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data sampai dengan laut dalam atau di poter. Seperti apa spesifikasi kapal bantu hidro oceanography ini? Semuanya akan dibahas pada video ini, tapi sebelum masuk ke pembahasan, bagi sahabat yang ingin berlangganan video terbaru dari channel ini, Klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga tanda lonceng di pinggirnya, agar sahabat selalu mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari channel ini. Indonesia memiliki dua unit kapal jenis Multiproforce Riset Fissel, MPRV, yaitu KRI Riegel 933 dan KRI Spika 934. Kedua kapal ini berfungsi sebagai kapal survei bawah laut canggih untuk menyediakan data hidro oceanography, yaitu peta laut dan navigasi pelayaran. Kapal ini dibuat di galangan kapal Osea Lessebel di Olon, Perancis. Pembelian dua kapal ini masuk dalam kontrak pengadaan alusista jenis kapal bantu hidro oceanography, BHO, tahun 2013, senilai 100 juta USD. Tahun 2015, secara resmi, kedua kapal ini masuk dalam jajaran armada TNI Angkatan Laut. KRI Riegel mempunyai panjang 60,1 meter, lebar 11,3 meter, dengan bobot total 515 ton. Diawaki oleh 40 orang awak, ditenagai dua mesin diesel dengan kapasitas 920 kW, dan tiga generator masing-masing 250 kW. Mampu melaju hingga kecepatan 14 knot. Sebagai kapal bantu hidro oceanography, KRI Riegel dibekali dengan sonar dan peralatan canggih untuk keperluan survei bawah laut, seperti peralatan Autonomous Underwater Vehicle AUP Hyugin 1000, yang berfungsi melaksanakan pencitraan bawah laut, sampai dengan kedalaman 3.000 meter, dan mengirimkan kembali data secara periodik ke kapal utama. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan Remotely Operated Vehicle ROP, Ocean Module PA, yang mampu menyelam hingga kedalaman 500 meter, side scan sonar, laser scanner untuk mendapatkan gambaran daratan, Automatic Weather Station, Eco Sonder Multi Beam Laut Dalam dan Single Beam, Peralatan Conductivity Temperature Endef CTD, Gravity Corner, kelengkapan laboratorium, serta kemampuan survei perikanan. Selain sebagai kapal survei, KRI Riegel 933 juga bisa difungsikan sebagai kapal patroli militer, sehingga dibekali persenjataan kanon kaliber 20 mm, dan dua senjata mesin berat, SMB kaliber 12,7 mm. Semoga saja dengan dikerahkannya kapal canggih ini, dapat mempercepat misi SAR untuk pesawat Sriwijaya Air SJY 182, dan semoga seluruh tim SAR gabungan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses evakuasi. Informasi terakhir yang admin dapatkan pagi tadi tanggal 11 Januari 2021, telah ditemukan lokasi black box, dan koordinatnya sudah ditandai. Semoga bisa segera diangkat. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya, hanya di channel Youtube, sahabat 6.2. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.